Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, perenalkan nama saya Jovi dan selamat datang di video ini dan ya di sepatan kali ini saya akan ngobrolin tentang topik random lagi dan kali ini saya akan ngomongin tentang film-film adaptasi Hollywood yang bisa dibilang hancur oke kali ini ya saya minta maaf sebelumnya kalau misalkan saya akhirnya ini sangat jarang sekali upload saya minta maaf dikatakan saya tuh kehabisan ide sama abis itu ya terkadang waktu itu tidak mendukung dan juga terkadang ketika ada ide, ketika ada juga waktu yang cukup tenggang tapi terkadang itu saya malah males jadi ya harap maklum ya jadi kali ini saya ingin ngobrolin tentang ya tadi adaptasi anime, bukan adaptasi anime ngomong apa gue nih, tentang film-film adaptasi Hollywood yang tergolong gagal ya bisa dibilang merupakan rahasia umum ya sebagian, bukan sebagian kebanyakan film adaptasi Hollywood tuh jujur aja kebanyakan ya mohon maaf ampas pak bukan bermaksud menggina tapi bisa dibilang film-film Hollywood ini tuh terkadang itu tidak apa ya terkadang lebih cari untung daripada artistiknya pak saya ngomong gimana ya pak jujur beberapa contoh film-film adaptasi Hollywood yang dalam kategorik buruk itu adalah Dragon Ball Evolution serius itu ada serius itu film gimana gitu ya hampir gak nyambung sama itu ada lagi Tekken sama air-air ini yang baru bukan baru sih 2017an Death Note serius pak gimana ya pak ya jujur tapi kalau diantara 3 film ini yang masih mendingan itu Death Note jujur jujur kalau bagi saya opini saya sendiri dari 3 film ini yang paling penting itu Death Note beneran mendingnya itu dalam ini walaupun gak mirip sama sekali walaupun dalam segi karakter dalam segi cerita itu bisa dibilang sangat beda sama yang aslinya tapi ini masih mending jujur kalau dibandingkan sama 3 ini jadi kalau disandingkan dengan Death Note disandingkan 2 film ini Death Note tuh kayak silver pak yang lainnya Thresh ininya silver jujur aja penyebab kenapa yang jujur menurut saya yang film Death Note ini gak terlalu buruk itu ada beberapa hal salah satunya itu adalah filmnya cukup apa ya cukup bisa dinikmati lah kalau 2 film yang sisanya itu jujur sulit apalagi yang Kazuya Sreveng itu pak serius pak bingung kok pak Kazuya Sreveng itu sebenarnya ceritanya tentang Kazuya tentang apa gitu soalnya gak ada mirip-miripnya cuma ada 2 karakter atau kurang lebih beberapa yang namanya mirip Kazuya sama si ya Haji gak masalah dan itu pun gak mirip sama sekali beneran gak mirip sama sekali dan juga kalau untuk yang lainnya itu salah satu yang buruk itu adalah Super Mario Bros beneran pak Super Mario Bros itu tahun 90an itu dalam kategori jauh beneran pak dan gara-gara Super Mario Bros ini Nintendo itu agak apa ya skeptis ngebikin adaptasi lagi kemungkinan seperti itu tapi alhamdulillah ini filmnya yang adaptasi Pikachu detektif Pikachu itu bagus lumayan bagus bukan lumayan lagi dalam kategori bagus jadi ya si walaupun pengisi suaranya Deadpool Deadpool Ryan Reynolds tapi gak se apa ya filmnya itu malah bagus pengisi suaranya itu malah bagus gitu Ryan Reynolds itu dan ternyata pas gitu ya walaupun saya pada awalnya agak berharap kalau misalkan suaranya itu imut-imut gimana gitu tapi ya bagus gitu loh jadi sudah voice actor-nya bagus Pikachu-nya bagus dari segi animasinya yang tiga dimensi itu terus juga acting-acting beberapanya itu juga bagus dan juga world-nya itu juga bagus pak jujur-jur bagus pak walaupun dari segi cerita gak terlalu istimewa tapi dari segi building world-nya itu bagus beneran jadi bagus juga sedang ada upcoming film yang sempat ditunda yaitu Sonic Headhawk XC Sonic Headhawk XC itu pada dasarnya direncanakan rilis akhir 2019 tapi dikarenakan fans-nya itu pada hate semua pada benci semua sama bukan filmnya tapi karena desain karakternya yang gimana gitu salah satunya itu merupakan ekspresi Sonic-nya yang gak realistis pak jadi harusnya kan apa ya salah satu adegannya itu ada yang yang si Sonic-nya itu ketemu sama salah satu karakter yang manusia dan si aktor yang manusia bagus apa namanya kagetnya itu realistis apalagi Sonic-nya itu jujur terlalu realistis jujur aja tutorial masalah desain Sonic ini yang sebenarnya sebenarnya desainnya itu kalau dari segi realistis sebenarnya gak buruk ya tapi gak mirip pak beneran pak jadi si Sonic ini kan landak biru kan ini gak mirip sama landak pak jadi ya dari segi animasi bagus beneran dari segi animasinya tapi gak mirip sama Sonic gitu mulai dari giginya gigi orang lagi sama abis itu badannya juga gak mirip sama sekali kayak Sonic tapi ya itu doang lah menurut saya lah sama jujur overall saya lihat dari trailernya itu aktor lainnya malah bagus malah seperti yang di film Sonic Headhawk itu itu Jim Carrey itu bagus saya nonton trailernya itu bisa agak ngakek loh apalagi yang bagian itu adegan trailernya si Jim Carreynya itu nganu bulunya Sonic sampai ke setrum itu lucu pak beneran pak jadi ya gimana ya filmnya Sonic ini tapi bagus-bagus tapi Sonicnya tapi karakter Sonicnya itu tidak tidak apa ya tidak memuaskan gitu sampai akhirnya film ini didilai dan nanti dirilis di awal 2020 dan ini saya jujur aja kasihan sama animatornya ya karena animatornya pasti stress gitu pak sudah kerja capek-capek filmnya sudah mau dirilis akhir 2019 eh ulang lagi dan katanya pun saya baca di berita itu untuk ngerombak ulang CGI-nya itu perlu sekitar 90 juta dolar jadi filmnya ini nanti kemungkinan itu budgetnya akan melunjak akan melunjak jauh dari perkiraan tapi walaupun gitu ini bagus sebenarnya jadi fans-fansnya Sonic itu berarti didengar sama sutradaranya karena sutradaranya itu juga akhirnya minta maaf dan berjanji akan memperbaiki desain Sonicnya dan itu pala bagus ini artinya tuh sutradaranya itu masih mendengarkan fans-fansnya dan ini adalah salah satu kekuatan fans sebenarnya karena fans itu sebenarnya bukan mengkritik bukan karena membenci tapi karena sayang gitu pak akhirnya disesain Sonic kan diganti kan walaupun sempat ada teaser hoax yang ya gitulah tapi ya walaupun gitu bagus overall itu akhirnya artinya itu sutradaranya masih bahwa dengerin dan juga kalau oke kembali lagi ke masalah Death Note saya sempat bilang kenapa Death Note itu kalau dibandingkan dengan adaptasi yang buruk lainnya itu termasuk mendingan sebenarnya sih gak mendingan pak saya itu jujur saja pernah baca anime sama manganya walaupun gak samat tapi beda loh pak kebanyakan karakternya beda mulai dari like-nya yang harusnya like a perfect man become alai man harusnya gitu pak masalah Death Note itu sebenarnya Death Note ini adaptasi yang dari Netflix itu sebenarnya bisa jadi lebih bagus sebenarnya andai kata kalau misalkan filmnya itu gak ngikutin dari cerita kalau misalkan filmnya itu gak ngikutin cerita premis dari manganya ngerti maksudnya jadi maksudnya itu adalah sebenarnya filmnya adaptasi Netflix ini bisa bagus kalau misalkan mereka mau merombak cerita dari ulang jadi karakternya mau diubah sebagaimanapun itu sebenarnya salah jujur saja jujur saja masalah kasusnya Death Note itu kalau misalkan anti kata ceritanya itu dibuat benar-benar baru ya karakternya benar-benar baru settingnya benar-benar baru terus juga dari segi itunya benar-benar baru itu sebenarnya bisa bagus sebenarnya bisa bagus tapi cuma sepertinya sutradaranya yang bernama Adam Whisker itu maklas mungkin cuma tapi setengah-tengah gitu lah effortnya tapi jujur yang bagus dari Death Note itu ada tiga hal yang bagus yang pertama itu endingnya itu koreografinya cukup bagus dari transisi ke ini-ini itu cukup bagus jujur saja terus juga desain karakter walaupun karakteristiknya sedikit ubah yang harusnya itu karakternya polos terus juga cuma ingin melihat apa namanya pertarungannya si Light sama si L tapi jujur saja desainnya bagus sama pengisi suaranya William Davoy itu mantep banget seperti itulah terus juga untuk poin ketiganya ini ya abu-abu sebenarnya entah ini cuma saya yang suka apa enggak tapi lagunya pak serius pemilihan lagunya lagunya agak lumayan untuk endingnya lumayan pemilihan lagunya tapi jujur banyak yang bilang lagunya enggak pas tapi menurut saya malah cukup pas lagunya untuk beberapa bagian tapi untuk beberapa bagian sisanya itu ya cukup enggak pas tapi ending-endingnya lagunya cukup pas jadi ya seperti itu saya bingung mau ngomong apa lagi apalagi ini pagi ini saya record jam subuh ini entah saya mau ngomong apa lagi ah oke sudah seperti itu saja dulu jadi video ini cuma mengungkap opini saya saja jadi tidak ada maksud untuk menghinai jadi entah saya mau ngomong apa lagi enggak tahu ini sudah sekian dari saya sampai selesai menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh